Baik teman-teman, jumpa kembali di channel belajar Excel gratis kali ini. Di video ini kita ingin belajar bersama bagaimana cara memberi warna pada sel yang ada di sini sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Kalau sangat baik warnanya biru seperti ini, baik seperti ini warna hijau tua cukup warna hijau muda, dan seterusnya. Caranya langsung saja teman-teman, pertama-tama kita blok dulu sel yang ingin kita beri highlight atau beri warna. Kemudian kita pilih conditional formatting, lalu pilih highlight sel rules, di sini kita pilih yang equal to, di sini ada juga pilihan text that contents, cuman kalau kita pilih text that contents ini, di sini kita memiliki kata yang mirip seperti ini teman-teman, kata yang sama. Jadi kalau kita kasih rules baik di sini, nanti yang sangat baik juga akan ikut masuk ke rules karena that contents mengandung kata baik juga. Jadi yang kita pilih adalah harus sama persis, makanya conditional formatting-nya pakai yang equal to. Equal to ini teman-teman, kita klik saja. Pertama kita blokkan, kita blok dulu. Lalu kita conditional formatting, kita pilih equal to. Yang pertama kita ingin memberi warna yang kata-katanya sama dengan sangat baik. Sudah terlihat, nah highlight-nya, cuman kita ingin memberi warna. Kita ingin memberi warna seperti ini, warna biru. Teman-teman, pilih yang ini, tanda panah bawahnya, lalu custom format. Nah, pilih di sini yang bagian namanya fill. Tab fill, lalu pilih warna ini, sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke. Lalu klik oke sekali lagi. Teman-teman jangan klik apa-apa dulu, lalu kembali lagi ke sini, conditional formatting. Highlight lagi seperti tadi, equal to. Sekarang kita ingin memberi kata baik dengan warna hijau tua. Warna hijau tua. Oke. Oke lagi. Kembali lagi ke sini. Equal to. Kita ingin memberi kata cukup dengan warna hijau muda. Oke. Oke. Oke, kita kembali lagi ke conditional formatting. Sampai semua kriteria sudah kita masukkan. Kurang. Kasih warna. Oke. Dan yang terakhir, sangat kurang. Oke. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Jadi apabila Excel menemukan kata dengan kriteria yang kita tentukan tadi, maka sel tempat kata-kata itu berada akan berubah warnanya sesuai dengan conditional formatting atau format kondisi yang kita inginkan. Cara untuk menghapus conditional formatting ini atau untuk mengedit warna atau merubah warna, teman-teman bisa block saja semuanya. Lalu pilih conditional formatting. pilih yang bagian manage rules ini. Nah, disinilah conditional formatting yang sudah kita buat. Teman-teman bisa langsung merubahnya dengan klik dua kali seperti ini. Ini bisa merubah warna. Atau kalau teman-teman ingin menghapus bisa pilih, lalu delete rules. Delete rules. Kalau mau merubah warna yang lain, delete rules. Kalau mau merubah warna, klik dua kali. Di sini diganti formatnya. Tinggal apply. Baik, teman-teman. Demikian tutorial singkat kali ini dari saya. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video dari saya. Terima kasih telah menonton video.